Pemirsa memberi parsel kepada saudara atau teman di saat lebaran kini seakan menjadi tradisi. Nah seiring itu para pengusaha parsel pun kini mendapat perkahnya lantaran banyak peminatnya. Mendekati lebaran Idul Fitri, penjualan parsel di berbagai daerah terus meningkat. Seperti pengusaha parsel yang berada di Sanankulon, Kabupaten Blitar salah satunya. Hampir sepekan sebelum lebaran ini, parsel yang dijualnya laris manis di serbu pembeli. Omsetnya pun naik hingga 3 kali lipat dari hari biasanya. Setiap harinya tak kurang dari 300 parsel cantik dibuat sesuai selera pemesan. Mulai parsel berisi kue, sepray hingga barang pecah belah. Namun diantara banyak parsel yang diminati adalah parsel yang berisi bantal-bantal kecil, jam dinding, serta pernak-pernik lainnya. Selain itu untuk pemesanannya tidak hanya dari dalam kota saja, namun juga dari luar kota, bahkan sampai luar negeri. Tahun ini pesanan jauh meningkat dari tahun kemarin. Kalau misalkan dari tahun kemarin itu mungkin hanya ada beberapa customer yang ada di Blitar, tahun ini banyak beberapa customer yang dari luar kota, pun juga dari luar negeri yang langganan para TKI yang tahun kemarin sudah memesan, tahun ini mereka juga pesan. Kemudian untuk parsel sendiri, tahun ini lebih banyak yang dipesan itu sejenis parsel yang barang-barang customize. Jadi mulai dari bantal yang ada tulisan Selamat Idul Fitri, kemudian jam dinding, kemudian beberapa barang-barang pecah belah yang dikustomize sendiri untuk dikasih tulisan sebagai ucapan selamat dari pemesan ke orang yang mau dikasih. Untuk memberikan banyak pilihan terhadap konsumen, harga parsel pun dibuat bervariasi. Mulai dari yang terkecil seharga Rp50.000 hingga yang terbesar seharga Rp1.000.000.